Sudahkah Anda pernah menggunakan aplikasi Google Earth? Di sini ada aplikasi Google Earth. Nah, kita akan mencari satu lokasi. Misalkan saya akan mencari lokasi bisnis saya, lokasi rumah saya. Vitus Polikarpus Surung. Nah, sekarang inilah lokasi rumah saya. Nah, terkadang kita butuh menandai suatu area, suatu tempat. Misalkan lokasi rumah saya ini tinggal di RT2, RW11, Kelurahan Jati Jajar, Kecambatan Tapos, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat. Nah, bagaimana saya menandai wilayah RT2 di sini? Aplikasi Google RT ini menyediakan alat menu ukur. Di sini ada menu ukur, di sini kita klik. Lalu di bawah ini disebutkan tambahkan titik. Nah, di sini ada di tengah ini ada poin untuk meletakkan titik. Di mana poin ini berada, maka tinggal tambahkan titik di sini, dia akan menentukan titiknya. Nah, sekarang kita coba, kita gerakan, kita ubah posisinya, dari mana dimulai. Misalkan inilah titik awal yang akan saya buat, saya gunakan. Di sini. Karena satu blok ini akan dibagi dua, perpisahan antara RT2 dengan RT4. Saya klik di sini. Lalu akan saya tarik ke arah yang saya inginkan. Ya, sampai di sini. Perhatikan. Akan membagi dua blok ini, satu blok. Lalu saya klik lagi tambahkan titik. Saya akan arahkan kembali ke arah titik yang saya inginkan. Di sini sampai kali ini, saya masukkan. Ini saluran air. Tambahkan titik. Lalu. Tambahkan lagi titik di sini. Ini tanah ini. Masuk RT2. Sampai di sini. Kalau kita ingin mundur, di sini ada back. Oke. Tambahkan titik. Tambahkan titik. Lalu tambahkan titik. Sampai kekali. Saluran air. Ikuti saluran air terus. Ini lokasi Masjid Betul Rahman. Nah, sampai di sini. Kemudian, pinggiran lapangan ini semua menjadi layar T2. Tambahkan titik. Baru kembali ikuti saluran air di sini, di pinggiran Lazada. Ikuti terus. Ikuti terus. Sampai ketemu lagi titik awal tadi. Ya, di sini ketemu titik awalnya. Tutup bentuk. Kelilinginya sekitar 852 meter. Luas 40.174 meter kuadrat. Nah, sekarang ini yang ditandain warna kuning ini adalah menjadi wilayah RT2. Sehingga ketika saya mau membagikan peta lokasi ini, tinggal saya screenshot. Saya screenshot seperti ini. Saya tandain centang. Inilah wilayah RT2-nya. Nah, demikian cara menggunakan aplikasi Google Earth untuk menandai peta area atau batas-batas wilayah tertentu yang Anda inginkan. Apakah batas perumahan, apakah batas RT, batas RW, atau batas kelurahan, atau batas kecamatan, batas kebupaten. Gunakanlah aplikasi Google Earth ini. Jika di laptop, gunakan software Google Earth. Maka akan bisa Anda tandain dan bisa Anda login. Kemudian folder laptop bisa membuat folder sendiri. Sehingga kapanpun bisa dikunjungin. Berbeda dengan aplikasi di hape ini, dia tidak bisa membentuk folder sendiri. Tidak bisa melakukan penyimpanan apa yang sudah kita kerjakan. Begitu ini kita tutup, makanya akan hilang. Misalkan ini kita selesai, kita tutup. Kita buka kembali. Dia tidak ada lagi tandanya itu. Sudah hilang. Tapi di laptop itu akan tetap ada karena ada foldernya disimpan di sistem. Nah, demikian cara menandai suatu wilayah. Dengan menggunakan aplikasi Google Earth. Kita lihat gambarnya tadi. Inilah gambar yang tadi yang baru kita buat. Tadi dengan aplikasi Google Earth. Ini tinggal bisa kita share kemana yang kita inginkan. Semoga tutorial ini bermanfaat. Sampai bertemu kembali dalam video tutorial selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.